Hai assalamualaikum teman-teman apa kabar kalian semua ya setelah sekalian akhirnya saya bisa bikin konten belajar foto lagi untuk teman-teman semua udah lama ya kayaknya belajar foto itu gak tayang di channel Akadika nah di video kali ini saya akan kembali berbagi atau sharing tips untuk memotret kali ini kita akan memotret seekor hewan ya mungkin kalian udah liat disini jadi untuk yang ngikutin instagram saya beberapa waktu lalu saya sempet post kalau saya bakal coba motret ikan cupang nah buat yang penasaran bagaimana triknya untuk memotret ikan cupang ini simak video ini sampai habis hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua oke teman-teman jadi untuk memotret ikan cupang ini ada treatment khusus dan saya udah coba beberapa cara gitu ya sampai akhirnya saya menemukan yang tersimple dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kebetulan lagi hobi banget sama ikan cupang dan pengen banget punya foto ikan cupang yang bagus jadi tentunya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dulu sebelum kita memotret ikan cupang jadi disini saya udah nyiapin beberapa alat yang mungkin bisa teman-teman dapatkan juga bisa nyewa juga gitu ya atau pasti teman-teman udah pada punya gitu ya alat-alat ini yang pertama tentunya menyiapin kamera nah disini teman-teman saya udah nyiapin kamera disini saya bakal uji coba menggunakan Canon EOS M3 udah lama kan kalian pasti nanyain juga kamera ini kemana kamera ini masih ada dan masih sehat saya akan coba pake ini Canon EOS M3 kalian bisa pake kamera apapun tapi paling enak menurut saya sih motretnya pake DSLR ya soalnya kalo misalnya pake mirrorless kita motretnya nanti pake settingan F yang lumayan kecil gitu ya di atas 10 sampai 16 dan itu bikin layarnya ga keliatan gelap gitu ya tapi kalo misalnya kalian pake DSLR itu kan viewfindernya itu tidak ini ya tidak elektronik ya tidak kayak mirrorless jadi aman banget kalo misalnya settingan kalian itu pake F yang 16 gitu 11 gelap di viewfinder masih tetep keliatan cari fokusnya masih tetep enak ya nanti saya akan kasih trik bagaimana untuk nyari fokusnya menggunakan mirrorless walaupun ada beberapa mirrorless yang sebenernya bisa disetting supaya tampilan viewfindernya tampilan LCDnya tetep bisa terang walaupun pake settingan yang mungkin itu membuat exposurenya lebih gelap kalo misalnya ga ada flash kayak gitu ya yang jelas saya pake Canon EOS M3 kemudian lensa saya pake lensa makro ini lensa makronya Canon 50mm f2.5 pake adapter foking yang udah lama banget jadi ini sebenernya kamera mau adapter lama cuman lensanya ini lensa baru saya jarang saya pake juga jadi biasanya saya motret buat cincin wedding gitu ya disini saya pake untuk motret makro karena ikanin kecil jadi enak banget pake lensa ini terus disini saya pake controller atau bahasa sederhananya pake trigger lah kalo misalnya kalian ga punya controller ini ini controller Yongnuo YN560TX karena saya juga pake flash merek Yongnuo YN560TX ini bisa langsung otomatis disini nyambung ngatur shatternya ngatur tekanan flashnya tuh bisa langsung disini itu enaknya pake controller cuman kalo kalian ga punya controller pake trigger juga masih aman terus kalo ada yang nanya bang kalo ga pake lensa makro bisa ga? jawabannya bisa aja gitu cuman kalian paling pake lensa yang diatas 50mm range nya paling 50mm, 85mm gitu ya agak zoom mungkin focusingnya ga terlalu dalem cuman nanti kalian bisa ngakalinnya di editing kalian bisa cropping supaya ikannya keliatan lebih gede itu aja trik dari saya nah berikutnya apalagi yang dibutuhkan buat motret ikan cupang ini kalian liat di belakang saya udah nyiapin karton hitam buat backgroundnya kemudian saya potong sedikit untuk membuat kerucut kayak gini ini tujuannya nanti kalian bisa liat saya bakal pakein ini ke flash supaya cahaya yang dikeluarin sama flashnya itu ga terlalu luas karena flash kan tuh gede banget tuh pasti nembak ya kalo kita pake kerucut gitu jadi dia cuman kayak center aja gitu karena kita membutuhkan dikit aja cahaya untuk nerangin sang ikan nanti terus berikutnya yang kita butuhkan cermin ini udah paling bener ya tujuannya kalian udah tau yang namanya ikan cupang kalo ketemu cermin itu udah pasti dia akan ngembang gitu dan itu akan mempercantik foto kita dan berikutnya tentu modelnya sang ikan cupang disini saya nyapin ikan cupang dan wadahnya ini yang paling penting wadahnya kalian ga bisa pake botol gitu atau pake gelas ga bisa kalian harus pake yang segi 4 itu ada yang jual kebetulan kalo ini saya beli yang akrilik ya jadi memang bener-bener buat khusus ikan cupang jadi lumayan lah ukurannya kalian bisa cari dan kalo bisa cari yang ga terlalu besar sempit aja ukurannya jadi ikannya ga terlalu kemana-mana kalo bisa sih ya seginilah tebalnya gitu ya nanti saya liatin lah pokoknya ga terlalu tebal kebetulan yang saya ini ukurannya ada sekatnya jadi bisa dikasih sekat jadi ikannya ga terlalu jauh soalnya kalo terlalu luas temen-temen itu akan sulit banget buat nge-capture ikannya harapan kita ikannya tuh tetep deket sama dinding kacanya gitu jadi kita bisa dapet maksimal ukurannya tipsnya berikutnya buat airnya jangan pake air dari sumur gitu kalo bisa kalian beli air mineral kemasan yang bagus gitu ya kalian langsung isiin beli yang 1 literan aja nah tujuannya karena air mineral kemasan itu bening banget dan itu akan membantu kita untuk mendapatkan hasil foto yang lebih bagus oke temen-temen sekarang langsung aja kita mulai praktek kayaknya semua udah saya kasih tau sekarang saatnya kita masuk ke praktek dan settingan kameranya kira-kira seperti ini oke jadi kira-kira seperti itu settingannya temen-temen buat yang pake kamera lain bisa ngikutin bisa banget buat ngikutin settingannya jadi kalian ga usah takut ga usah khawatir karena cukup gampang cukup sederhana caranya jadi kalian bisa ikutin paling kalo misalnya kalian pake kamera lain itu posisinya doang yang berbeda oke temen-temen disini saya udah pasang kameranya disini saya coba pake settingan vertikal ya bisa landscape juga cuman kalo vertikal mungkin agak dapet dia takutnya ke bawah ya jadi nanti kalian udah coba aja coba yang vertikal coba yang horizontal posisi kameranya supaya semuanya bisa dapet jadi bisa take berkali-kali dan intinya pake tripod disini saya udah pake tripod disini ini untuk mempermudah kita supaya fokusnya ga lari-lari ya nah ini untuk settingan saya liatin nah disini saya pake settingan kalo diliat itu saya pake settingan di 1x100 F nya 2,5 dan ISO nya 1250 nah ini tujuannya temen-temen bukan buat settingan yang sebenernya ini lebih ke saya pengen banget cari fokusnya gitu ya jadi saya butuh look yang terang gitu ya biar keliatan jelas soalnya kalo misalnya settingannya nanti F nya kita ganti karena kita disini akan main di F di atas 10 ya di F 11 gitu ya di F14 nah ini kan posisinya gelap banget dan kita ga bisa cari ikannya ga keliatan fokusnya makanya dari itu biasanya saya cari triknya saya cari dulu fokusnya karena kita pake tripod kan gampang banget kan ini manual fokus ya jadi ikannya udah fokus udah keliatan disitu ikannya udah fokus nah ntar kita tinggal jepret-jepret main feeling sih kalo menurut saya soalnya harus feeling banget soalnya kalian harus jepret berkali-kali sampe ikannya itu bener-bener pas lewatnya soalnya kita ga bisa liat kelemahannya sih salah satu kelemahan pake beberapa kamera mirrorless yang mungkin ga bisa disetting ya saya ga bilang kamera mirrorless kayak pake A7 Mark II itu saya bisa setting karena layarnya masih tetep bisa diterangin walaupun pake settingan F-nya yang di atas 10 gitu cuman disini kan kondisinya saya pake gear yang medium low ya Canon M3 jadi cara ngakil lainnya kayak gitu paling aman kalo misalnya kalian pake DSLR karena viewfindernya itu ga elektronik jadi paling aman aman banget kalian bisa liat fokusing dari ikannya ikannya lewat itu kalian bisa bener bisa timingnya bisa pas gitu pas ikannya lewat oke itu sekarang kita balikin ke settingan yang sesungguhnya ISO-nya saya pake di 200 temen-temen kemudian untuk F-nya sendiri itu saya pasang di kita coba di 11 dulu ya oke seperti itu untuk flash 1 per 8 kalian bisa lihat disini settingannya 1 per 8 saya pake cermin jadi disini kita taruh dulu cerminnya disini supaya ikannya itu dapet lawan kalo ikannya dapet lawan dia bakal ngembang bagus banget jadi ini akan mempermudah kita nah flashnya kita coba dulu oke nyala ya nah posisinya saya taruh kayak gini dikerucutin ya ya gak terlalu bagus sih buatan saya cuman ini membantu banget kalo misalnya kalian mau coba sebenernya paling aman temen-temen kalo kalian punya gantungan flash gitu ya jadi flashnya kan itu harus kita taruh di atas kayak gini ya oke kalo misalnya kalian liat ini saya tarik dulu ya nah flashnya posisinya kayak gini temen-temen jadi nembakin kesitu dan karena saya sendirian bikin konten ini gak ada yang bantu mestinya kalo misalnya kalian punya gantungan kayak gitu atau kalian punya boom stand itu enak banget karena kalian bisa taruh di atas kayak gini oke temen-temen kita akan mulai coba ya disini saya bakal nyenarin oke udah bisa diliat ya cuman ikannya belum lewat jadi harus harus pas banget timingnya sama ikannya jadi kita harus memancing ikannya supaya ikannya mau ke posisi tengah ya oke oke tuh liat belum lewat jadi memang agak sedikit sabar temen-temen sampai ikannya berada di posisi tengah ya usahain posisi ini jangan terlalu tinggi ya jadi segini aja cukup nah kesulitan untuk potret itu temen-temen karena framingnya jadi sempit kan kalo misalnya kita pake posisi yang horizontal horizontal itu bakal lebih aman sih nice saya butuh dia agak sedikit kesitu nice oke nice oke sekarang kita coba posisi yang horizontal mungkin dengan horizontal ini bakal lebih mudah untuk dapet untuk dapet framingnya ya nah kalian juga ini ya harus bisa liat kebiasaan si ikannya itu dia lebih seneng di posisi sebelah mana gitu itu akan mempermudah sih oke huh emang lumayan ekstra temen-temen gak semudah itu saya pertama kali nyoba juga wah susah banget sih oh ya untuk settingan white balance nya itu kalian pake auto aja semua serba auto aja picture style nya juga auto aja karena itu akan mempermudah kalian sih jadi gak oh ya dan posisi framingnya juga jangan terlalu kebawah banget segini cukup sih mesti oke oh nice oke segitu ya kita balikin ke settingan awalnya tadi ISO nya 200 aja F nya kita ke 11 atau 13 boleh jadi karena kita pake feeling banget nih temen-temen jadi lumayan effort nya nice tuh keliatan oke kita butuh dia ngembang oke belum pas naik ke atas dikit please oke nice oke temen-temen saya udah dapet beberapa foto ya yang saya butuhin lumayan nanti tinggal masuk ke proses editing sih supaya bisa dapet look yang bener-bener tapi itu tadi temen-temen memang lumayan susah ya dan gak semudah itu untuk dapetin foto yang kita mau nah ini saya udah dapet satu sih yang awal tadi dan kayaknya ini yang selain ini saya masih dapet yang kemarin saya uji coba oke temen-temen kira-kira segitu aja tips kali ini di belajar foto edisi yang keberapa saya udah lupa juga karena udah lama banget saya gak update dan mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen semua yang kebetulan yang lagi nyari banget tips bagaimana memotret ikan cupang dengan baik dan benar gitu ya masih banyak pengembangan lainnya ini salah satu cara saya gak bilang cara saya ini paling bener karena masih banyak banget cara yang lebih profesional tapi setidaknya cara memotret yang ini bisa kalian gunakan karena ini membutuhkan alat yang cukup sederhana gak terlalu banyak dan mudah-mudahan bisa dapet hasil yang cukup profesional oke terima kasih untuk yang sudah menonton video ini jangan lupa follow instagram saya di ak.dika buat konsultasi buat ngobrol-ngobrol lebih dalam dan jangan lupa tag saya kalau misalnya kalian nyobain foto ikan cupang jangan lupa tag ke instagram saya di ak.dika dan yang terpenting juga jangan lupa subscribe channel ini kemudian share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga pada tau dan supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih memberikan manfaat buat yang nonton sampai ketemu di video selanjutnya saya Indi Kanduguraha saya Wassalam dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax